yang ini udah berarti tinggal di simpan aja oke deh ih ih apaan sih lewat lewat aja bukan tau menjawab dasar keselin banget ini kan harusnya kaki rapi nggak boleh berantakan kayak gini nggak nampak lohnya dimana eh ada om ngapain ini om aku lagi beres-beres oh beres-beres di sini bukan aku tuh mau ngantar ini seharusnya ke ruangan tapi tadi ada yang nabrak kesel kali dia langsung pergi lagi oke oke om bantu om bantu nih satu makasih ya om iyaloh kesel banget kesel ya Loli iya terus sekarang mau kemana nih aku tuh mau nyimpan ini abis itu apa sih ini buku-buku aku oh iya om tau juga itu buku-buku Loli terus abis itu aku mau nyari makan aku tuh udah lepar banget ini udah jam makan siang terus ditambah lagi ada orang rese yang kayak gitu aduh wah oke rese dia oke gini Loli mau makan siang kan udah dirahat kan iya om ikut om yuk makan iya tapi om aku lagi pengen yang ayam gitu loh om aku banyak permintaannya ya terus itu lagi pengen yang pedes-pedes gitu tenang ini makanannya ayam dan pedes serius ini pasti bisa ngeluarin kekesalan itu yang tadi jatuh-jatuh gitu ya iya iya bener banget mau melampiaskan kekesalan ya om ya oke kalau gitu kita coba sekarang oh boleh deh sekarang ya sekarang udah Loli antar buku dulu udah lapar banget oke tunggu ya om iya nggak lama kok nggak lama ya ya yakin ya ya kalau lama iya om iya om enggak oh enggak ya enggak enggak mau silah kalau gitu oke sip oh jadi disini om yang om bilang tadi tempat yang daging ayam dan ada pedes-pedesnya ya iya iya iiii Hi enak banget dan namanya itu ayam gembus LOOKJAKARTA om iya nanti ini cabang dari Jakarta oke Iti pasti rasanya enak banget sampai dia bukan cabang ini sih dan banyak banget pastilah Oke dong kita langsung besok aja boleh ayo tadi sini om bedo om datang pas sebelumnya Ya, pesan dan bayar kita datangin. Ada tulisannya, oh pesan dan bayar. Isi mbak. Halo, selamat siang. Selamat datang, ada yang berbicara dengan aku. Kita mau pesan menu, di sini menu-menu yang andalan itu apa aja ya mbak? Kalau di sini kita yang rekomendasiinnya ayam gepu. Oh ayam gepunya sendiri ya? Ya, sebelumnya sudah pernah coba ayam gepu. Belum. Wajib dicobain ini mbak. Ayam gepu ya? Ayam gepu itu maksudnya gimana tuh mbak? Ayam digoreng. Cuma kita kasihnya di sini sambal kita pakai kacang. Oh sambalnya pakai kacang. Ya, kacangnya kacang mede. Kalau untuk sambal dia memang pedas aja atau ada level-levelnya? Kita ada levelnya. Mulai dari sedang pedas sama ekstra pedas. Kalau sedang itu cabainya cuma tiga. Kalau pedas itu cabainya lima, ekstra pedas itu di atas lima deh. Oh gitu. Bagi mereka yang suka pedas. Cabai yang dipakai itu apa mbak? Ya. Cabai yang dipakai? Cabai rawit setan. Oh setan. Jadi kita pesan yang mana nih om? Ayam gepunya yang level apa? Level tadi ada? Pedas dan ekstra pedas. Loli maunya? Ya. Loli tadi habis kita berorang loh. Harus yang pedas-pedas katanya. Ya yang pedas aja ya. Ekstra pedas? Oh enggak. Enggak berani. Enggak. Enggak. Yang pedas aja nih pak. Jangan yang ekstra. Oke. Terus ada apa lagi? Satu ayam. Iya. Bisa pedas. Terus ada apa lagi? Ini ada telur dadar gepuk juga. Rekomenasi juga. Oh telur dadar. Oh itu telur dadar jadi digepuk juga? Telur dadarnya digoreng biasa. Cuma kita sambalnya itu. Oh sambalnya ya. Oke oke oke. Telur dadarnya juga loh. Telur dadarnya juga kita order? Boleh. Kita merasain gimana sih bedanya dengan telur dadar yang lain? Siap. Terus. Sayurannya mbak? Oh iya sayuran. Sayuran apa tuh mbak? Yang paling recommend di sini? Kalau kita di sini toge lor ikan nasir. Toge lor ikan nasir maksudnya itu? Ya tumis toge dengan potongan ikan nasir. Oh gitu. Boleh deh mbak itu. Toge lor ikan nasirnya satu. Terus di sini ada yang garing-garing gitu enggak mbak? Maksudnya yang gurih-garing gitu. Oh iya. Di sini kita juga ada kol goreng. Ini lebih banyak minatnya lebih cepat. Oh ini? Iya. Kol digoreng loh. Biasanya aku makan kol itu ditumis. Ini digoreng? Oke berarti ini aja ya mbak? Kol gorengnya satu. Oke minumannya apa mbak? Kalau minum yang rekomen di sini apa mbak? Yang cocok lah dengan yang pedas gitu. Biar enggak terlalu. Gimana gitu? Boleh, boleh teobeng. Teobeng ya? Iya. Oke minumnya teobeng. Teobeng satu. Teobeng. Teobeng. Saya ulangi intianannya satu nasi, satu teobeng, satu kol goreng, satu toge lor, satu tulur dadar, satu ayam ya. Iya betul. Oke mbak ini pesanannya boleh ditunggu. Oh ini sistemnya tunggu ya mbak ya? Iya. Kita bisa lihat proses masaknya enggak mbak? Boleh kalau mau lihat proses masak boleh didepan sama abangnya. Oh gitu oke deh makasih ya mbak. Iya sama-sama. Nah om langsung aja yuk kita lihat proses memasaknya. Cus. Halo mas. Dengan mas siapa? Andi mas. Mas Andi, saya Loli. Ini mas yang mau masak pesanan saya tadi ya? Iya. Oke deh mas langsung aja. Ini kita mau masak apa nih pertama? Ini sambalnya ekstra pedas ya? Iya ekstra pedas. Oke. 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 Aku takut. Ini loli. Oke. Langsung aja mas. Ini pertama kita mau ngapain dulu? Mulanya cabai. Cabai. Oh kita pilih cabainya dulu ya? Iya. Cabainya 10 kalau ekstra pedas ya. Oh cabainya 10. Wow. Dan cabainya bukan cabai biasa. Iya. Cabai-cabai. Kemudian baru kasih garam. Wartanya agak pudar-pudar gitu kan? Pudar-pudar menggigit gitu. Iya benar. Abis itu? Masih garam. Garam. Mecin. Siap. Oh emang gitu ya mas? Iya. Hehehe. Kemudian kasih bawang. Bawang. Bawang putih ya? Baru minyak wijen. Minyak wijen. Terakhir kacang. Itu kacang tanah ya mas ya? Kacang mede dia. Oh kacang mede. Kacang mede. Oke. Masu menggigil ya. Mas di sini pakai ayam apa sih mas? Kalau untuk ayam gepunya sendiri? Ayam beku dia kan. Ayam apa? Ayam es. Oh ayam beku. Iya. Ayam gepo. Iya itu namanya ayam gepo. Kalo ayamnya ayam ya sih dia. Oh gitu. Loli. Ngeri ya warnanya ya. Iya ngeri banget ya. Loli yang makan sendiri kan? Kayaknya warnanya ada perus banget kalau ya. Ini nanti sambalnya ditaruh di ayamnya ya mas ya? Boleh dipisah, boleh dicampur. Oh iya nanti di sampingnya aja ya. Iya. Campur. Kalo di sini katanya ada tiga ya. Ada tiga level. Ada sedang, pedes sama ekstra pedes. Empat ya. Ada yang gak pedes sama sekali. Oh ada yang pedes sama sekali. Kalo gak pedes sama sekali cuma kacang aja. Oh tetep ada sambalnya tapi pakai kacang. Sedang kacangnya, cabenya tiga. Kalo pedes lima, ekstra pedes sepuluh. Katanya ada yang 200 cabai itu bener gak sih mas? Ada. Ada yang pesan? Iya. Kalo habis yang level 200 itu makan gratis ya. Kalo habis. Makan gratis. Apapun minumnya, apapun makannya gratis. Tapi sendiri aja. Oh sendiri. Oh gak bareng-bareng gitu ya. Satu porsi untuk satu orang gitu ya. 200 cabai itu sendiri dia makan. Dan cabai ini semua? Iya. Bener gak itu 200? Bener. Asli 200. Pernah kemarin itu orang coba 100. Cuman gak habis. Gagal dia bayar cabai dia. Ya ampun. Cabai mahal loh sekarang. Oke. Abis itu ngapain lagi bos. Ayamnya mana? Siapa? Oh ini. Oh ayamnya udah di itu dulu ya. Sebelumnya udah dibungguin. Soli. Coba lihat tengah loli. Gue getar. Takut berarti. Takut berarti. Ditaruh minyak panas. Ditaruh minyak panas. Ditaruh minyak panas. Ditaruh minyak panas. Ditaruh minyak panas biar kenapa mas? Ya itu lah. Menjadi bumbunya gini aja. Oh jadi dia gak perlu ditumis ya. Gak. Apa? Minyak panasnya aja. Minyak panasnya aja. Oh gitu. Kalau untuk pasang ayamnya sendiri berapa lama tuh mas? Sebentar aja. Cuman paling berapa detik aja. Udah mantap. Cepat ya. Wah. Eh eh di taruh di situ. Tantri kemarin. Gepo itu maksudnya gitu ini ya mas ya? Iya. Dirinya udah. Langsung takut gitu loh ya. Iya. Ditaruh di sini udah semuanya coba. Pernah gak sih ada yang makan pulang dari sini tuh mas sakit-sakit gitu deh mau kesini? Gak pernah sih. Oh belum ada ya? Orang yang makan itu level 100 itu kecuali dia gak tahan kan dia pasti gak punya kan? Oh gitu. Kalau dia makan itu udah pasti tahan punya. Oh iya. Tapi memang gak pernah habis sih orang makan yang peseratus. Pasti kalau pun habis cabainya disisiin gitu ya? Gak mungkin sampai habislah. Oh ini tinggal plating aja ya mas ya? Iya. Oke deh mas kalau gitu kita tunggu di depan ya mas ya? Iya. Kita tunggu hidangan aja. Ya om. Apa tuh? Kita kan tinggal tunggu matangnya nih. Oh em. Kita tunggu di depan aja ya. Siap. Sambil menikmati suasana tempat makannya. Oke. Oke deh om. Cus. Cus. Tadi kan kita dongnya tuh proses memasaknya. Aku juga udah penasaran banget sama rasa-rasa masakan yang udah kita lihat tadi kan om. Yang pedes-pedes itu ya. Iya bener banget. Setelah yang satu ini nih kita bakalan cobain semua menu-menunya. Jangan kemana-mana ya om. Tetap di Om Camp. Oke. Oh. Oh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton